Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua bukan? Alhamdulillah Semoga kita semua Sanatiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin ya rabbal alamin Sebelum memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa di mula Berdoa dapat diakhiri Anak-anak Hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Sofi Pada pembelajaran yang telah lalu Kita sudah belajar tentang Persatuan dan kesatuan Yang dikaitkan dengan Kesanian tari di Indonesia Dimana ketika kita melakukan Suatu tarian secara bersama-sama Kita sudah ikut serta Memungkuk persatuan dan kesatuan Anak-anak Siapa disini yang suka bermain lari-larian? Pasti semuanya suka Nah, apa ada yang tahu Cara berlari yang benar itu seperti apa? Jika belum Kali ini kita akan belajar pada Materi tema 2 Subtema 2 Pembelajaran ketiga dan empat Tentang teknik berlari yang benar Cara hewan menyesuaikan diri Manfaat persatuan dan kesatuan Dan menulis peristiwa penting Menggunakan kalimat efektif Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Peserta didi Mampu menjelaskan teknik lari yang benar Peserta didi Mampu mengidentifikasi Cara hewan dalam menyesuaikan diri Peserta didi Mampu menyebutkan manfaat Persatuan dan kesatuan Dan yang terakhir Peserta didi Mampu menuliskan peristiwa penting Menggunakan unsur 5W 1H Dengan kalimat efektif Anak-anak Coba kalian amati gambar Pada buku paket kalian Halaman 63 Kira-kira Gambar tersebut menceritakan Tentang apa ya? Benar sekali Gambar tersebut menceritakan Tentang sekelompok anak Yang sedang bermain ayam dan elang Cara bermain permainan tersebut Adalah Kalian akan dikelompokkan Dalam beberapa kelompok Yang jumlahnya sama Setiap kelompok Terdiri atas 8 hingga 10 orang Salah seorang siswa Akan berperan sebagai elang Salah seorang siswa lainnya Berperan sebagai indu ayam Dan sisanya Akan berperan sebagai Anak ayam Elang akan mengejar Dan menangkap Anak ayam Satu persatu Indu ayam Akan bertugas Untuk melindungi Anak-anaknya Permainan ini Memerlukan Keterampilan Berlari Gerak dominan Yang dilakukan Ketika berlari Adalah Gerakan langkah kaki Dan ayunan lengan Teknik berlari Yang benar Dan baik Ditentukan oleh Kecondongan badan Pengaturan nafas Serta harmonisasi Gerakan lengan Dan tungkai Hal yang paling Menentukan kecepatan Dalam berlari Adalah Panjang langkah Dan kerapatan langkah Dalam proses berlari Gerakan dimulai Dengan kaki menumpu Kemudian Tahap mendorong Serta gerakan Kaki ayun Dengan teknik Berlari yang benar Tadi Kalian dapat Mempraktekan Permainan Ayam dan elang Bersama dengan Teman Atau anggota Keluarga kalian Di rumah Dalam permainan Ayam dan elang Sangat diperlukan Perjuangan Dan kerjasama Agar anak-anak Ayam Tidak ditangkap Oleh elang Sama dengan Indonesia Untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Perlu perjuangan Yang luar biasa Dari seluruh rakyat Ayo kita pelajari Bagaimana Rakyat Indonesia Berjuang Mempertahankan Kemerdekaan Di Ambarawa Berikut Merupakan cerita Tentang Pertenturan Ambarawa Pertempuran Ambarawa Adalah Peristiwa Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Sekutu Yang terjadi Di Ambarawa Jawa Tengah Pertempuran Ini terjadi Pada tanggal 12 Desember 1945 Pertempuran Ini diketulai Oleh Ngeletkol Isdiman Kolonel Sudiman Dan M. Sabrini Penyebab Terjadinya Pertempuran Ambarawa Ini adalah Sekutu Bertindak Sewenang-wenang Dan Memboncayi Belanda Untuk Membebaskan Rawanan Belanda Di Magelang Dan Ambarawa Kolonel Sudiman Langsung Memimpin Pasukannya Menggunakan Taktik Lersupit Orang Atau Pengampungan Rangkap Dari Kedua Sisi Sehingga Musuh Benar-benar Tidak Berputih Setelah Bertempur Selama Empat Hari Pada Tanggal 15 Desember 1945 Pertempuran Berakhir Indonesia Berhasil Merabut Ambarawa Dan Sekutu Dibuat Mundur Kemenangan Pertempuran Ini Diabadikan Dengan Dididikannya Monumen Paladan Ambarawa Dan Diperingati Sebagai Hari Jadi TNI Yangkatan Darat Atau Hari Juang Kartika Terkait Pertempuran Ambarawa Coba Kalian Diskusikan Dengan Orang Tua Kalian Terkait Kalimat Efektif Yang Mengandung Kata Tanya Adik Simba Atau Jika Diuraikan Berisi Tentang Kalimat Apa Dimana Kapan Siapa Mengapa Dan Bagaimana Selanjutnya Taukah Kamu Bahwa Beberapa Hewan Juga Menggunakan Prinsip Kerjasama Persatuan Dan Taktik Agar Dapat Mesejaikan Diri Dengan Lingkungannya Ya Hena Contohnya Salah Satu Cara Yang Dilakukan Oleh Hewan Ini Agar Dapat Bertahan Hidup Adalah Dengan Bersatu Dan Bergerombol Hena Adalah Hewan Yang Pintar Di Dunia Dokter Sarah Benson Amram Hena Adalah Hewan Yang Terpintar Karena Dapat Mengatasi Masalah Sejarah Meluri Dan Dapat Berhitung Hena Mempunyai Strata Sosial Lebih Tinggi Dari Jenis Hewan Lainnya Dan Dapat Mempertahankan Wilayahnya Dengan Cara Memanggil Rekan Mereka Hena 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 Mengusir Hewan Lain Yang Masuk Ke Wilayahnya Dengan Cara Bergerombol Hewan Ini Dapat Menghitung Jumlah Penyusut Di Wilayahnya Dengan Memperkirakan Berapa Mereka Yang Harus Dipanggil Untuk Mengusir Wah Hebat Sekali Bukan Kamu Sudah Mengetahui Bagaimana Cara Hena Mempertahankan Diri Di Lingkungannya Sekarang Kita Akan Cari Tahu Bagaimana Cara Hewan Lain Beradaptasi Kamuflasen Kamuflasen Merupakan Kemampuan Hewan Misesuaikan Diri Dengan Kondisi Tempat Tinggal Sesuai Dengan Tubuh Contohnya Mimitri Mimitri Merupakan Kemampuan Hewan Untuk Mengubah Warna Kulit Sesuai Dengan Tempat Berada Autotomi Autotomi Merupakan Kemampuan Hewan Untuk Melepaskan Bagian Tubuh Ketika Merasa Terancam Contohnya Menggulungkan Diri Kemampuan Hewan Menggulung Diri Membentuk Spiral Untuk Mengelabuki Musuh Contohnya Coba Kalian Cari Tahu Bagaimana Cara Cumi Cumi Dan Warna Sangit Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungannya Anak Taukah Kamu Ternyata Para Pahlawan Juga Bersatu Dan Bekerja Sama Melalui Cara Diplomasi Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Pengakuan Kedaulatan Kemerdekaan Bangsa Kita Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tidak Hanya Dilakukan Melalui Pertempuran Namun Juga Dilakukan Melalui Jalur Diplomasi Perjanjian Dan Perundingan Seperti Perjanjian Linggarjati Perjanjian Renville Perjanjian Rumrujen Dan Konferensi Meja Bundar Atau KMB Perjanjian Linggarjati Terjadi pada 15 November 1946 Hingga 25 Maret 1947 Dan Menghasilkan Empat Kesepakatan Perjanjian Renville Terjadi pada 8 Desember 1947 Hingga 17 Januari 1948 Dan Menghasilkan Tiga Kesepakatan Perjanjian Rumrujen Terjadi pada 14 April 1949 Hingga 7 Mei 1949 Dan Menghasilkan Tiga Kesepakatan Konferensi Meja Bundar Terjadi pada 23 Agustus 1949 Hingga 2 November 1949 Dan Menghasilkan Lima Kesepakatan Dari Adanya Peristiwa Diplomasi Diatas Contoh Sikap Yang Menunjukkan Sikap Persatuan Dan Kesatuan Dalam Kehidupan Sehari-hari Antara Lain Adalah Hidup Rukun Dengan Teman Tetangga Dan Keluarga Melakukan Gotong Royong Berteman Dengan Siapa Saja Bersikap Toleransi Dan Menghargai Perbedaan Pendapat Manfaat Adanya Persatuan Dan Kesatuan Bagi Kehidupan Kita Sehari-hari Adalah Hidup Menjadi Rukun Dan Tentram Menjaga Keutuhan NKRI Memperkuat Jati Diri Bangsa Mencegah Terjadinya Perang Dan Memperkecil Kesenjangan Sosial Kesimpulan Pembelajaran Hari ini Adalah Yang pertama Teknik Berlari Yang benar Adalah Gerakan Dimulai Dari Kaki Menumpu Kemudian Tahap Mendorong Dan Diakhiri Dengan Gerakan Kaki Ayun Yang Kedua Cara Hewan Menyesuaikan Diri Itu Bermacam-macam Tergantung Dimana Hewan Tersebut Tinggal Yang ketiga Manfaat Tersatuan Dan Kesatuan Adalah Hidup Menjadi Rukun Menjaga NKRI Menghindari Perang Memperkecil Kesenjangan Sosial Dan Memperkuat Jati Diri Bangsa Yang keempat Kalimat Efektif Mengandung Enam Unsur Yaitu Apa Dimana Kapan Siapa Mengapa Dan Bagaimana Dimana Perasaan Kalian Hari ini Anak-anak Senang Tidak Mengikuti Pembelajaran Dari Ibu Semoga Pembelajaran Yang Ibu Berikan Dapat Bermanfaat Alhamdulillah Usai Sudah Pembelajaran Kita Hari ini Tetap Semangat Meskipun Belajar Dari Rumah Jaga Kesehatan Dan Jangan Lupa Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dari